Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan kita nikmat iman dan kesempatan untuk berkumpul di channel ini. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan dan rahmatnya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas kisah inspiratif dari seorang pesepak bola terkenal, yaitu Paul Pogba, yang bersama istrinya telah melaksanakan ibadah haji dan merasakan keajaiban serta keindahan kota Mekah. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah, Paul Pogba, seorang pesepak bola dunia, bersama istrinya telah menjalankan salah satu rukun Islam, yaitu ibadah haji. Dalam video ini, kita akan melihat bagaimana perjalanan spiritual mereka mulai dari persiapan hingga pengalaman emosional yang mereka rasakan di kota Mekah. Tempat yang penuh keajaiban dan keberkahan. Mari kita simak bersama-sama cerita yang penuh inspirasi ini. Judul Paul Pogba dan istri Naya Haji Sebut Mekah tempat yang emosional dan ajaib. Lama tidak ada kabar sejak kena hukuman skors terkait kasus doping, ternyata, bintang sepak bola Juventus Paul Pogba yang beragama Islam tengah melaksanakan ibadah haji tahun 2024. Paul Pogba ikut melaksanakan ibadah haji bersama jutaan jemaah haji di Arab Saudi tahun 2024. Sebuah foto yang memperlihatkan bintang sepak bola Perancis Paul Pogba dan istrinya sedang menunaikan ibadah haji telah menarik reaksi luas di media sosial. Istri Pogba, model Bolivia, Maria Suley Pogba, membagikan foto tersebut dan berkata tempat yang emosional dan ajaib. Selamat idul adha untuk semua saudara dan saudarihu. Semoga kita menemukan kedamaian dan ketenangan di hati kita. Tulisnya di Instagram. Pesepak bola Perancis Paul Pogba telah menunaikan ibadah haji di Arab Saudi. Ditemani istrinya model Bolivia, Maria Zulai Sulawes, yang memposting foto pasangan tersebut di Instagram. Tempat yang sangat emosional dan ajaib. Tulis Salawes. Selamat idul adha untuk semua saudara dan saudariku. Dan kami mohon kepada Tuhan untuk memberkati kami dengan kedamaian dan ketenangan. Pogba mengumumkan pernikahan resminya dengan Salawes yang berusia 29 tahun pada tahun 2019. Dia membeluk Islam setelah upacara tersebut. Pasangan ini biasa melakukan umroh, ziarah kecil, di bulan Ramadan dan tampil bersama pada saat idul adha. Pemain Juventus itu diskors dari sepak bola pada Maret selama 4 tahun karena melanggar aturan anti-doping. Ia telah bermain untuk klub tersebut sejak awal musim 2023-2024. Pogba diketahui sebagai muslim yang taat. Mantan bintang Manchester United itu memeluk Islam sejak tahun 2012. Setiap sebelum bertanding, Pogba tidak lupa mengadahkan tangannya untuk berdoa. Saya memutuskan untuk menjadi seorang muslim dikarenakan saya memiliki banyak teman muslim. Akhirnya, saya mencoba sholat satu kali bersama teman-teman. Kata Pogba saat jadi bintang tamu dalam podcast Lifetimes pada 2019. Ternyata, saya merasakan sesuatu yang berbeda. Saya merasakan ketenangan. Kemudian, saya terus melanjutkannya. Anda harus sholat lima kali dalam sehari. Itu adalah pilar dari Islam. Sesuatu yang harus dilakukan. Ini adalah agama yang membuka pikiran saya dan menjadikan saya orang yang lebih baik. Anda akan lebih memikirkan hari akhirat. Ujar sang legenda. Setelah menjadi muslim, Pogba rajin menjalankan umroh. Diketahui, Pogba belum juga memberikan respon resmi terkait hukumah skors terkait kasus doping. Gelandang Perancis itu bakal absen lama selama empat tahun dari sepak bola profesional. Tapi, hingga kini belum ada tanggapan resmi. Kabar yang mengejutkan datang dari sepak bola Eropa. Badan anti-doping Itali resmi melarang gelandang Juventus itu bermain sepak bola profesional untuk empat tahun ke depan. Sebelumnya, pada tahun 2023, tepatnya bulan Agustus kemarin, Pogba dinyatakan gagal dalam tes doping. Hasil tes menunjukkan adanya senyawa di HIE dalam tubuh Pogba. Sejak saat itu, Pogba ditanggukan dari sekuat Juventus. Dia harus berlatih sendiri, sementara kasusnya ditangani oleh FIGC dan Badan Anti-Doping Itali. Pekan lalu, keputusan atas kasus Pogba sudah keluar. Sang gelandang dinyatakan bersalah dan dihukum berat akibat kasus doping tersebut. Terbaru, gelandang Juventus itu justru mulai menjajal dunia seni peran. Kabar itu pertama kali diberitakan harian lokal The Liberation dan dikutip oleh ESPN. Pogba mendapat peran sebagai pelatih tim muda dalam film Perancis yang berjudul Four Zeros. Sekuel dari film Three Zeros yang sukses besar saat tayang 2002 silam. Pogba telah menjalani proses pengambilan gambar di Paris pekan lalu dan filmnya direncanakan rilis pada April 2025. Ia bisa bebas melakukan ini karena sedang menjalani hukuman larangan bermain empat tahun usai terbukti menggunakan doping. Pogba mengonsumsi suplemen tanpa konsultasi dengan dokter. Namun, menegaskan ia tidak mengetahui bahwa ada kandungan terlarang yang tidak boleh diminum atlet dalam vitamin tersebut. Ia sudah mengajukan banding pengurangan hukuman ke pengadilan arbitrase olahraga. Selama diskors, gaji Pogba dipotong signifikan oleh Juventus. Ia juga tak bisa berlatih bersama rekam setimnya. Ada rumor kuat bahwa ia akan segera diputus kontraknya. Mengingat, ia merupakan salah satu pemain dengan upah tinggi dalam sekuat. Sebelum menjalani periodil kelam, Pogba dikenal sebagai gelandang kelas dunia yang pernah meraih sejumlah gelar bergensi. Ia sudah memenangi seri A empat kali. Lalu, dua Coppa Itali, satu Piala Liga Inggris, satu Liga Eropa, hingga gelar Piala Dunia pada tahun 2018. Itulah kisah menarik dari Paul Pogba. Dari kisah Paul Pogba dan istrinya yang melaksanakan ibadah haji, kita dapat mengambil beberapa hikmah yang sangat berharga. Pertama, haji adalah ibadah yang menuntut kita untuk melepaskan segala atribut duniawi dan mendekatkan diri sepenuhnya kepada Allah SWT. Kedua, setiap Muslim baik dari kalangan biasa maupun selebriti memiliki kewajiban yang sama dalam menunaikan rukun Islam. Ketiga, Mekah adalah tempat yang penuh keajaiban dan bisa memberikan pengalaman spiritual yang mendalam bagi siapa saja yang datang dengan hati yang tulus. Semoga kisah ini menginspirasi kita semua untuk selalu berusaha menunaikan ibadah haji dan merasakan keajaiban spiritual di tanah suci. Allahu'alam bisawab. Demikianlah kisah Paul Pogba dan istrinya yang melaksanakan ibadah haji dan merasakan keindahan serta keajaiban kota Mekah. Semoga cerita ini membawa banyak hikmah dan inspirasi bagi kita semua dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya di channel ini. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!